Intro Dalam menjalankan program Citarum Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari atau Bestari, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan Corporate Social Responsibility atau CSR dari berbagai perusahaan. Namun untuk menghindari adanya penyaluran dana CSR yang salah sasaran, Gubernur Jawa Barat Ahmad D. Riawan menghimbau kepada para CSR dari perusahaan manapun agar dapat berkoordinasi dengan pihak Pemprov melalui Badan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah atau BPLHD Jawa Barat. Menurut akhir, koordinasi CSR sangat diperlukan mengingat hasil penjelajahan di lokasi yang menyebutkan bahwa hulu Citarum bukan hanya berasal dari Kisanti, tetapi juga dari beberapa cabang sungai yang belum diketahui pangkalnya. Di lapangan juga tentu saja kita harus sangat selektif, ada LSM, tapi ada juga boleh jadi orang yang menjelmakan diri sebagai LSM supaya dapat bantuan CSR dari perusahaan. Karena itu, kita ingin bahwa CSR manapun, dari perusahaan manapun, tolong satu pintu. Koordinasi ke Pemprov ya Pak? Koordinasi ke Pemprov, ya ke BPLHD. Akhir menambahkan pihak Pemprov Jawa Barat tidak akan menerima bantuan CSR dalam bentuk dana tunai, melainkan Pemprov hanya menunjukkan lokasi dan permasalahan yang ada untuk kemudian dikelola pembangunannya langsung oleh pihak ke CSR. Kerjasama dengan CSR tersebut dapat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, pemodalan bibit kopi bagi para petani kopi, pengelolaan biogas dan bioenergi, pembangunan safety tank komunal maupun kandang sapi. Yulistia, Intan Syawalia, Jawa Barat TV